Buat kalian semuanya yang sedang mencari token dengan utility yang kuat atau best project yang nyata ya, saya saranin kalian ada opsi kedua token ini ya KLG token ya dan BCL token Best project dari kedua token ini adalah Pulau Katang Lingga Developer dari kedua token ini atau dari kedua project ini adalah owner langsung dari Pulau Katang Lingga teman-teman Kedua project ini juga didukung langsung oleh pejabat-pejabat dan orang terkenal di Indonesia teman-teman Salah satu dari token ini teman-teman sudah bisa di staking dengan APA yang tinggi ya Jadi tunggu apa lagi silahkan join teman-teman link di deskripsi Oke welcome back to my channel semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke kita langsung saja teman-teman ya Tapi sebelumnya tetap do your own research gunakan uang anda sebijak-bijak mungkin teman-teman Oke mungkin ada nih yang masih ada nih yang memegang PP ya Ini ada berita yang kurang mengenakan tapi ya biasa lah ya kalau market lagi crash Pasti yang keluar berita-berita yang gak enak ya Tapi apakah benar ini PP hanya project biasa ya kita akan bahas kali ini Karena kita lihat sendiri ya penurunan untuk PP ini sudah lumayan dalam ya sekitar 50% lebih ya Untuk di market saat ini Bitcoin koreksi 2,56% cukup besar ya dan khususnya untuk PP teman-teman ya 2,44% Dan harganya di 1832 ya nolnya masih 5 seperti biasa teman-teman Tapi minimal ya dia itu sudah agak jauh dari kata rug pull ya atau rug pull ya karena dia sudah ada di exchange nomor 1 dunia yaitu Binance Kenaikan bisa terjadi ya bisa terjadi teman-teman karena belum banyak exchange yang melisting PP ya kira-kira seperti itu Kalau seandainya sudah ada 100 lebih exchange yang melisting PP terus harganya masih seperti ini berarti ada yang gak benar Tapi ada berita juga yang menurut saya patut kita tahu sebagai pemegang PP teman-teman ya Karena disini agak menyayat telinga ya bukan menusuk telinga menyayat ya Jadi Benjamin Kohn ya dia meninginkan high PP Jadi kan PP kan lagi panas kemarin lagi high banget Disini dia coba meninginkan dan dia berasumsi bahwa coin meme hanya skema perebutan uang teman-teman ya Menurut kalian seperti apa boleh deh di awal-awal drop komen teman-teman Oke analis kripto terkemuka mengungkapkan kebenaran kelam dibalik coin meme setelah pompa coin PP ya Oke jadi di lonjakan coin meme ya telah menjadi topik diskusi-diskusi baru-baru ini Di industri kriptokeransi Benjamin Kohn CEO dan pendiri Into the Cryptoverse ya Dia mengungkapkan pandangannya ya tentang coin ini dalam sebuah twitter Dalam sebuah tweet sorry ya Dia menyatakan bahwa coin meme ada ya semata-mata untuk membuat pendirinya kaya dan narasi komunitas yang kuat ya Adalah palsu ini palsu katanya Kohn percaya bahwa sebagian besar meme dibuat oleh kelompok yang sama dan dipompah dan dibuang hingga tidak lagi menguntungkan Oke tetapi ada beberapa faktor juga yang bisa menolak ya Diskusi ini ya ada beberapa hal contohnya dogecoin juga seperti itu dulunya teman-teman Siba Inu seperti itu dulunya ketika listing malah bertambah 3-0 ya Semua orang mengatakan wah ini omong kosong dan lain-lain eh tiba-tiba harga 1 rupiah ya Ini yang kita maksud agak bertolak belakang Tetapi semua pendapat teman-teman itu harus kita tampung sebagai holder ya kan Biar kita itu tahu plus minusnya bukan hanya plusnya teman-teman Jadi berita jelek pun harus kita pelajari gitu loh Oke komentar Kohn muncul setelah koin PP tiba-tiba meningkat sekitar 20 April ya Tanggal meme itu sendiri ya hanya dalam 3 minggu Harga koin naik puluhan ribu persen dan kapitalisasi pasarnya mencapai 1,6 miliar dolar Ya jadi tinggi banget ya Kisah koin PP membangkitkan keserakahan ya pada pelaku pasar ya Dengan beberapa individu mengklaim telah menghasilkan jutaan dolar dari investasi kecil Namun Kohn memperingatkan agar tidak berinvestasi dalam koin meme Wow karena dia melihatnya sebagai skema perampasan uang Kita bisa bilang ya skema tipu-tipu lah ya Atau skema rupul atau skema ponzi juga ya Ini menurut dari Kohn ya menurut kalian gimana Masuk akal atau bisa diterima atau enggak ya Saya rasa ada yang bisa diterima beberapa persen ada yang tidak Karena yang kita alami saat ini ya berbeda gitu loh ya Ada koin yang kita beli naik kok Ada yang tidak ya iya ya jadi tetap plus minus Tapi untuk di Kohn ini Kohn dia lebih apa ya Lebih keras sih menurut saya Karena overall dia mengatakan disini kita harus garis bawahi teman-teman ya Dia mengatakan Kohn memperingatkan ya Agar tidak berinvestasi dalam koin meme ya Karena dia melihatnya sebagai skema perampasan uang ya Dia percaya bahwa individu harus berhati ketika menginvestasikan uang mereka Dan tidak tergoda oleh potensi keuntungan cepat ya Kira-kira seperti itu ya Koin meme ya bukan koin micin ya Yang dia sebut ini koin meme bukan koin murah ya Kira-kira gitu Karena pasar kriptokoransi terus berkembang Sangat penting untuk tetap mendapatkan informasi dan berhati-hati ya Pandangan Kohn tentang koin meme berfungsi sebagai pengingat bagi individu untuk melakukan uji tuntah sebelum berinvestasi Atau lebih dikenal dengan Dior teman-teman ya Kalau kita berinvestasi dalam atau uang kripto apapun ya Sementara viralitas koin ini mungkin menarik ya Penting untuk mempertimbangkan legitimasi investasi dan tidak terpengaruh oleh hype Betul ya Jadi bagus sih kalau kita masuk di Sedang hype terus kita masuk itu bagus teman-teman Tapi itu kita harus pantengin market ya teman-teman Jadi ketika koreksi besar boleh juga keluar ya Untuk koin-koin yang belum jelas ya Tapi kalau untuk PP kan mulai kelihatan kejelasannya Karena sudah di Binance gitu loh ya Bisa jadi juga nih ya bisa jadi Binance kan punya Binance Pay ya Dia kan punya ya bisa jadi juga dia masukin PP ke Binance Pay Tapi seperti yang saya pernah bahas ya tentang PP ya Kita tunggu use case-nya dulu Jadi jangan terlalu pede juga di PP Makanya ada yang DM saya Bang saya mau masuk di PP gini cocok nggak? Ya cocok ya cocok ya Karena dia sudah di Binance Tetapi ya jangan terlalu banyak Jangan terlalu jor-joran Karena bukan berarti di listing ke Binance Terus akan naik terus nggak turun-turun Bukan berarti gitu juga Jadi tetap dior teman-teman ya Dan ingat konteks ya Kalau konteks mau Konteks di cryptocurrency Investasi dan menguntungkan ya Jadi ketika kalian pun sudah profit Ya nggak masalah kalian take profit teman-teman ya Nggak masalah Itu uang kalian Silahkan take profit Tapi kalau kalian bertanya Kalau take profit itu gimana bang Sudah sering saya ulangi ya Sudah sering saya bahas Kalau cara track take profit itu Jangan sampai habis Jangan sampai 100% Take profit ya Sedikit-sedikit teman-teman ya Karena takutnya naik lagi Ya kalau bisa ya Di take profitnya 50% dulu Ya kan Nanti kalau dia turun Bisa buy-back lagi ya Dia naik sedikit Take profit lagi Kira-kira gitu Tapi susah sih ya Susah kalau kita cuma ngomong Kurang paham yang lain Mungkin begitu ya Kalau saya yang saya terapkan Teman-teman mungkin yang lama sudah tahu ya Selalu aset itu saya bagi 4 Kalau punya uang 1 juta Kalau mau masuk ke market itu Ya 4 kali gitu loh Jangan langsung punya uang 1 juta Langsung beliin 1 juta Tidak Ya dibagi 250 Ya 250 ribu masuk Turun beli lagi Turun beli lagi Ya kan Biasanya Penurunan itu di 3 candle Time frame 1 jam Teman-teman Itu cuma 3 kali Untuk merah Jadi Time frame Apa namanya Candle keempat Biasanya sudah naik Ya teman-teman Tapi itu Masukan dari saya saja Ya buat teman-teman semua Tetap Dior Semoga ini bermanfaat teman-teman Semoga sehat dan sukses terus Buat kalian semuanya